Pada pon ke-20 ini, Taekwondo Sumbar mengirimkan 7 orang atletnya, 1 orang pelatih dan 1 orang pengurus. Para olahragawan Sumbar ini berangkat pada Senin 27 September. Zul Elvian yang juga merupakan wali kota Solo, harapkan para Taekwondo Sumbar ini menjaga nama baik Sumatera Barat dan meningkatkan kewaspadaan dan kehatian selama berada di Papua. Sementara itu, Ketua Koni Sumbar, Agus Suwardi, ingatkan kepada semua para atlet untuk bertanding sekuat tenaga, menang kalah bukan menjadi ukuran, meski demikian Agus yang kerap disapa, abin ini, berharap Taekwondo Sumbar ini dapat menyumbangkan medali emas dan perak untuk mengangkat nama Sumatera Barat di level nasional dan juga bisa meraih medali yang lebih banyak padahal kali ini. Yang penting, seluruh atlet yang menuju ke Papua, khususnya Taekwondo, tetap semangat, bisa berkonsensi di tanah Papua. Kalah menang, itu perusahaan merasokan awal talah. Yang penting, kita, kepentingan Sumatera Barat, bisa berlagak di NKI, arah Papua. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.